Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Sekarang hujan, yo hujan. Saya berada di Poring, Poring Hot Spring. Pulang air panas Poring di Kundasang, Negeri Sabah. Okey, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Besok adalah penentuan kepada PLK Pelengai. Siapa yang akan kalah? Okey, menurut risikan saya, menurut risikan maklumat yang kita terima. Sekarang ini hampir pasti. Hampir pasti, calon daripada Perikatan Nasional akan kalah. Malah menurut sumber-sumber terdekat. Yang kadang-kadang boleh percaya, kadang-kadang tak boleh percaya. Kadang-kadang ramalan tepat, kadang-kadang ramalan tidak tepat. Menurut mereka, kemungkinan besar calon PN ini, calon daripada Perikatan Nasional ini, mungkin juga akan kehilangan deposit mereka. Kerana kalah teruk. Satu perkara yang amat menyedihkan, amat mengejutkan, dan saya tak percaya itu boleh berlaku, ialah apabila kali ini cerama-cerama daripada Perikatan Nasional kosong. Tak ada yang datang, sedikit yang datang. Sehingga menyebabkan keluarlah kenyataan daripada bos-bos, daripada Perikatan Nasional. Mereka kata, tak semestinya tak ramai datang, tak kuat. Tapi itulah realiti dia dalam politik ini. Ramai maknanya kuat. Nah, itulah politik, demokrasi. Jumlah itu penting. Jadi, dilaporkan oleh rakan-rakan yang ada di sana, di Pulang Ai, bahwa cerama-cerama daripada Perikatan Nasional. Amat-amat mengecewakan. Lepas itu, apalagi? Tak kenalayanlah. Buatlah waktu tak terima sekarang ini. Nah, dah... Sanusi dekat mana sekarang? Kenapa tak tolong lagi kali ini? Lepas itu, satu perkara lagi yang mengecewakan, mengejutkan saya, ialah apabila bos-bos Perikatan Nasional memberikan alasan, salah satu alasan yang diberikan kenapa orang tak datang, kerana kehadiran abang polis yang ramai, kata mereka. Tapi itulah saya pelik. Kenapa abang polis ramai takut nak datang? Apa yang salahnya? Baguslah abang-abang polis datang itu, menjaga itu bagus. Nah, kemungkinan besar mereka datang kerana nak memastikan supaya tak berlaku lah apa yang berlaku di Kuala Terengganu dan di Kemaman. Tak berlaku lah perkara-perkara itu. Susah kalau balik-balik, ulang pilihan raya. Balik-balik, ulang pilihan raya. Oke. So, tentu-tentu perempuan yang dihormati sekalian, sekarang ini, menurut maklumat yang saya terima, calon daripada Barisan Nasional Pakatan Harapan berada di hadapan dengan lebih daripada 70% undian secara tidak rasmi, mengatakan bahawa mereka akan mengundi calon daripada kerajaan. Oke. Dan seterusnya, ya, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, dapatkan juga mengatakan bahawa rakyat di negeri Pahang ini tidak akan berpengaruh dengan da'yah, dengan pujukan daripada Tan Sri Mahiaddin Yassin yang kononnya, kalau mereka menang di Pelangai, ada harapan untuk ubah kerajaan. Ini matematik dari mana belajar ni? Matematik dari mana belajar ni? Macam mana pula dengan hanya satu menang, boleh tukar kerajaan? Tak ada. Ada empat lagi yang perlu. Jadi sekarang ini pula sudah ada akta lompat parti. Jadi siapa yang nak lompat parti? UMNO kan nak lompat parti nak sokong Perikatan Nasional. Tak boleh seorang-seorang. Mesti seluruh parti. Kenapa Zahid nak pilih? Kenapa Zahid ataupun Menteri Besar Pahang nak ambil keputusan untuk pindah sokong Perikatan Nasional? Ada, 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 ada. Kadang-kadang bila orang dah tergesak banyak perkara pelik berlaku. Contohnya, matematik dah tak betul. Matematik dah tak pandai kira. Menang satu, kononnya menang semua. Tak adalah. Okey, tak ada. Dan, lagi satu, selama ini kita mendengar kata hadiahwam, yang balik-balik kata bila-bila masa boleh tumbang, mana tumbangnya? Tak ada tumbangnya. Yang ada ialah semakin kuat, semakin kukuh, semakin berwibawa Kerajaan Perikatan Nasional, eh, Pakatan Harapan, Barisan Nasional sekarang. Malah, baru-baru ini, Datuk Slyono Arif Rahim, Perdana Menurut Malaysia, dekat mana sekarang? Dia diberikan kepercayaan penuh untuk membawa hasrat Malaysia ke Timur Tengah, Abu Dhabi, Miriamah Arab bersatu. Persoalannya, kalau-lah, Perdana Menteri daripada PAS, dapatkah buat apa yang Mahathir, Anwar Ibrahim buat? Yang peliknya lagi satu ini, ada ura-ura sumber mengatakan, kononnya, Mahathir mungkin, akan dicalonkan di Kemaman. Aduh, apa tujuan? Tak pasti. Apa tujuan? Tak pasti. Tapi Tuhan Ibrahim mengatakan, kemungkinan besar, ada, dia tersirat, dan tersurat, dan tersirat. Ah, tersuratnya apa? Tersiratnya apa? Tak pastilah. Kita nantikan bersama-sama. Baik, sekiranya Anda setuju bahwa Perikatan Nasional akan kalah truk, akan kalah dengan kehilangan, kehilangan, apa namanya, kehilangan deposit di Pelangai, Anda boleh komen, hilang deposit lah. Oke, tapi kalau Anda setuju bahwa belum lagi, Anda boleh komen juga, belum lagi, Ayang masih berlawan, Ayang masih berlawan, belum selesai pertarungan di medan, medan politik ini. Tapi, dia, lihat-lihat keadaan sekarang, tengok-tengok pada keadaan sekarang ini, mau tak mau, kena ambillah, kena ambillah realiti bahawa Perikatan Nasional tak akan ada harapan. Ha, ditambah lagi, kalau kita tengok kepada sejarah yang dulu, calon PAS pada PRU 14, di, pelangai, di, 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 karlimen, yang di pelangai ini, ataupun di dunia lah, di dunia ini, pada PRU yang lalu, kalah teruk. Kalah teruk, dia nanya berdapat berapa saja, seribu lebih. Tak dapat deposit. Ha, jadi, adakah akan terulang? Saya pikir, bakal berulang. Jadi, menang atau tidak? Anda yang tentukan? Apa yang? Kedua, menang atau tidak esok, saya tetap ucap terima kasih kepada Anda semua yang menonton video-video saya. Menang atau tidak, saya ingin ucapkan tahniah kepada yang menang. siapapun yang menang, ha, oke, ha, tanda besta. Ha, menang atau tidak, marilah kita sama-sama mendoakan negara Malaysia berada di naungan Tuhan yang besa. Kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati Anda semua. Bye-bye.